Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya kita masuk di materi pertama yang akan dijelaskan oleh Andi Sarina Baiklah disini kita akan membahas bab 6 yaitu analisis teknik impas dan analisis sensitivitas Terumum ada 4 faktor yang dianggap menjadi sumber ketidakpastian yang hampir selalu muncul dalam studi ekonomi teknik Yang pertama yaitu kemungkinan estimasi yang tidak akurat digunakan dalam studi atau analisis Apabila hanya tersedia sedikit sekali informasi-informasi faktual tentang haliran kas masuk maupun keluar Maka estimasi akan bisa akurat tergantung pada cara estimasi yang digunakan Estimasi yang diperoleh dan prosedur-prosedur yang mempertimbangkan bahwa faktor secara sistematis tentu akan lebih baik daripada yang sekedar diperkirakan Kedua yaitu tipe bisnis dan kondisi ekonomi masa depan Beberapa tipe bisnis akan mengandung ketidakpastian yang lebih tinggi dibandingkan dengan tipe bisnis yang lain Perusahaan-perusahaan hiburan misalnya relatif menanggung ketidakpastian yang lebih tinggi dari perusahaan grosir yang besar Ketidakpastian ini akan bertambah tinggi bila data-data histeris tidak tersedia Dan kondisi ekonomi mendatang berubah cukup drastis karena siklus bisnis yang sulit dikendalikan Yang ketiga yaitu tipe pabrik dan peralatan yang digunakan Fasilitas-fasilitas produksi yang cenderung untuk fungsi-fungsi khusus relatif lebih tinggi resikonya dibandingkan dengan fasilitas-fasilitas untuk fungsi umum Atau general purpose Cara mengestimasikan aliran kas masuk maupun keluar dari kedua tipe ini tidak sama Yang keempat yaitu panjang periode studi horizon perencanaan yang dipakai Semakin panjang periode studi pada kondisi lain yang tetap maka ketidakpastian akan semakin tinggi juga Selanjutnya ada beberapa cara atau metode yang bisa digunakan untuk menangani ketidakpastian yang diakibatkan oleh beberapa faktor Di antara metode-metode tersebut adalah Pertama, analisis titik impas atau break event analysis Analisis ini digunakan apabila pemilihan alternatif sangat dipengaruhi oleh satu faktor tunggal yang tidak pasti Misalnya, utilisasi kapasitas Titik impas dari faktor tersebut akan ditentukan sedemikian sehingga kedua alternatif sama baiknya ditinjau dari sudut pandang ekonomi Dengan mengetahui titik impas, maka akan bisa ditentukan alternatif yang lebih baik pada suatu nilai tertentu dari faktor yang tidak pasti tersebut Kedua, analisis sensitivitas Analisis sensitivitas cocok diaplikasikan pada permasalahan yang mengandung satu atau lebih faktor ketidakpastian Pertanyaan utama yang akan dijawab pada analisis sensitivitas adalah Pertama, sebagai pengaruh yang timbul pada ukuran hasil Misalnya nilai NPW Bila suatu faktor individual berubah pada silang X% Dan berapakah besarnya perubahan nilai suatu faktor Sehingga mengakibatkan keputusan pemilihan suatu alternatif bisa berubah Ketiga, analisis risiko Apabila nilai-nilai suatu faktor dianggap mengikuti suatu distribusi probabilitas yang merupakan fungsi dari variable random Maka analisis risiko perlu dilakukan Dengan mengetahui fungsi distribusi probabilitas dari hasil-hasil yang mungkin dicapai setiap alternatif Maka pengambilan keputusan akan bisa mengakomodasi pertimbangan risiko dalam pengambilan keputusan Analisis titik impas adalah suatu analisis dalam ekonomi teknik yang sangat populer digunakan Terutama pada sektor-sektor industri yang padat karya Metode titik impas ini bisa digunakan untuk melakukan analisis pada berbagai macam permasalahan Di antaranya adalah menentukan nilai error Di mana dua alternatif proyek sebaik sama baiknya Misalkan kedua alternatif proyek tersebut sama baiknya pada error sebesar 12% Maka titik impas dari error kedua alternatif tersebut adalah 12% Maka error ternyata lebih besar atau lebih kecil dari 12% Maka alternatif yang satu akan lebih baik dari alternatif yang lain Kedua menentukan nilai produksi dari dua atau lebih Fasilitas produksi yang memiliki konfigurasi ongkos-ongkos yang berbeda Sehingga pada tingkat tersebut ongkos tahunan yang terjadi adalah sama antara Fasilitas yang satu dengan fasilitas yang lainnya Misalkan dua alternatif fasilitas produksi akan mengakibatkan ongkos-ongkos tahunan yang sama pada tingkat produksi 2000 unit per tahun Maka tingkat produksi 2000 unit per tahun ini disebut tingkat produksi impas Bila ternyata perusahaan harus memproduksi pada tingkat 2000 unit per tahun atau 1500 unit per tahun Maka salah satu alternatif tersebut akan lebih baik dari yang lainnya Ketiga, melakukan analisis jual-beli Pada tingkat produksi tertentu, biaya-biaya terjadi akan sama antara membeli suatu komponen atau membuatnya sendiri Jadi, pada tingkat impas ini Pilihan untuk membuat sendiri atau komponen atau peralatan Akan sama efisiensinya dengan pilihan untuk membelinya dari luar perusahaan Bila perusahaan membutuhkan jumlah komponen yang lebih Yang lebih besar dari titik impas tadi Maka biasanya biaya membuat akan lebih murah dari biaya membeli untuk siap atau komponen Keempat, menentukan beberapa tahun yang dibutuhkan atau beberapa produk yang harus dihasilkan Agar perusahaan berada di titik impas Yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan sama persis dengan pendapatan-pendapatan diperoleh Bila satu alternatif proyek bisa memproduksi di atas titik impas ini Maka alternatif tersebut telah dilaksanakan Analisis titik impas pada permasalahan produksi Di sini ada tiga komponen biaya yang dipertimbangkan dalam analisis Yaitu Pertama, biaya tetap atau fixed cost Yaitu biaya yang besarnya tidak dipengaruhi oleh volume produksi Beberapa yang termasuk biaya tetap adalah Biaya gedung, biaya tanah, biaya mesin, dan biaya perawatan Yang kedua, biaya variable atau variable cost Yaitu biaya-biaya yang besarnya tergantung atau biasanya secara linier Terhadap volume produksi, biaya-biaya yang tergolong biaya variable Di antaranya adalah Biaya baku dan biaya tenaga kerja langsung Yang ketiga, biaya total atau total cost Adalah jumlah dari biaya-biaya tetap dan biaya-biaya variable Untuk slide yang selanjutnya Ada analisis titik impas pada pemilihan alternatif investasi Langkah-langkahnya yaitu Pertama, definisi secara jelas variable yang akan dicari Dan menentukan satuan atau unit dimensinya Yang kedua, gunakan analisis AUIC atau analisis nilai sekarang Untuk menyatakan total cost secara alternatif Sebagai fungsi dari variable yang didefinisikan Yang ketiga, ekvivalenkan persamaan-persamaan omukus tersebut Dan cari nilai infas dari variable yang didefinisikan Yang keempat, bila tingkat utilitas yang diinginkan lebih kecil dari nilai titik impas Pilih alternatif yang memiliki ongkos variable yang lebih tinggi Atau gradientnya lebih besar Dan bila tingkat utilitas yang diinginkan di atas nilai titik impas Pilih alternatif yang memiliki ongkos-ongkos variable yang lebih rendah Atau gradientnya lebih kecil Untuk slide selanjutnya Analisis nilai sintivitas Analisis sensitivitas itu sendiri digunakan untuk mengetahui Seberapa sensitif atau keputusan terhadap perubahan faktor-faktor Yang mempengaruhinya pada setiap proses produksi Dan mempertimbangkan inflasi Jadi, inflasi itu sendiri didefinisikan sebagai waktu terjadinya kenaikan harga-harga barang Jasa atau faktor-faktor produksi secara umum Dengan adanya inflasi, maka daya beli uang akan semakin rendah dari waktu ke waktu Oleh karenanya, pendapatan real seseorang tidak akan berubah apabila pendapatan absolutnya meningkat seirama dengan besarnya inflasi Ada beberapa teori yang berbeda tentang inflasi Namun, tidak ada satupun yang bisa menjelaskan setiap situasi yang mungkin terjadi Berikutnya yaitu pembagian inflasi Jadi, inflasi itu terbagi menjadi tiga Yang pertama ada inflasi akibat dari tekanan permintaan Jenis inflasi ini yang sering juga disebut kelebihan permintaan Paling umum terjadi di antara ketiga jenis yang disebutkan di sini Secara umum, inflasi ini bisa terjadi karena tersedia terlalu banyak uang untuk jumlah barang yang relatif sedikit Dengan kata lain, penawaran tidak mampu memenuhi permintaan sehingga harga-harga akan terdorong untuk naik Yang kedua, inflasi karena dorongan ongkos Inflasi ini bukan disebabkan karena terjadinya peningkatan permintaan yang tidak diimbangi meningkatkan jumlah barang dan jasa Tetapi lebih disebabkan karena memang terjadi kenaikan ongkos-ongkos Antara lain, ongkos tenaga kerja Yang ketiga, inflasi struktural Jadi, penyebab yang paling mendasar terjadinya inflasi struktural adalah Adanya pergeseran permintaan dari satu produk industri ke produk industri lainnya Hal ini biasanya ditunjang dari tekanan serikat pekerja yang cukup kuat sehingga harga-harga produk cenderung untuk meningkatkan dan sulit untuk turun Ekivalensi dengan mempertimbangkan inflasi Dalam operasinya kita harus membedakan kapan masing-masing jenis tingkat bunga di atas digunakan dalam proses ekivalensi Untuk membedakan pemakaiannya, kita perlu mendefinisikan dua jenis aliran kas tersebut Yaitu yang pertama nilai konstan atau real Adalah aliran kas yang nilai-nilainya dinyatakan sebagai nilai uang pada tahun dasar Tahun dasar biasanya dipilih pada tahun nol Yaitu tahun di mana investasi dilakukan Walaupun pada prinsipnya tahun dasar bisa dipilih kapan saja Yang kedua yaitu nilai aktual Nilai aktual disini yaitu aliran kas yang nilai-nilainya dinyatakan sebagai nilai uang pada saat aliran kas terjadi Jadi nilai-nilai mata uang yang keluar masuk suatu organisasi tidak perlu dinyatakan sebagai nilai tahun dasar Tetapi nilainya mencerminkan nilai saat kas termaksud masuk atau keluar nilai aktual Sering disebut sebagai nilai terinsplasi Oke mungkin sekian presentasi dari kelompok kami Kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum Wr Wb